Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja kita mulai Di perkemahan, Ahmad mampu membuat 3 anyaman bambu dalam 2 jam Rifai mampu membuat anyaman dan bambu dalam 3 jam A. Siapakah yang membuat anyaman lebih cepat, Ahmad atau Rifai? B. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Ahmad untuk membuat 12 anyaman? C. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Rifai untuk membuat 12 anyaman? Kita jawab yang A. Siapakah yang membuat anyaman lebih cepat, Ahmad atau Rifai? Baiklah, untuk Ahmad, dia dapat membuat 3 anyaman bambu dalam 2 jam Berarti, waktu dari Ahmad adalah 2 per 3 2 jam 3 anyaman, jadi 2 per 3 jam Ini sama dengan 40 menit Rifai membuat 1 anyaman dalam 3 jam Berarti, yang lebih cepat adalah Ahmad B. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Ahmad untuk membuat 12 anyaman? Ini adalah mengalihkan Yaitu 2 per 3 jam dikali 12 Sama dengan 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, 2 kali 4, 8 jam C. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Rifai untuk membuat 2 anyaman? Ini berarti, tadi waktunya 1 anyaman, Rifai 3 jam Berarti, 3 dikali 12, 36 jam Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari kak Saras Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa